selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like subscribe dan komen baik guys disini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tentang membaca disini kalian semua lihat ini ada buku berbicara dengan buku berbicara dengan buku karena dalam membaca buku dalam membaca buku baca suatu pelajar atau otomatiswa khususnya temen-temen yang sering berbicara misalkan agak sedikit kurang kalian harus sering membaca buku karena kalian banyak sekali mendapatkan kosa kata dan kalian bisa bandingkan bayangkan berbicara berbicara banyak sekali kosa kata dan berbicara bagi kawan-kawan semua atau sahabat-sahabat semua biar kalian itu melahami melahami yang membaca buku itu sangat berumur baik kita semua berbicara kalau berbicara saja agak susah biasanya berbicara dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan jelas itu saya rasa sangat jelas dalam banyak saya membaca buku untuk saya banyak sekali mendapatkan kosa kata yang baru di dalam bacaan saya ini kalian harus banyak banyak membaca buku karena membaca buku itu sangat membantu kita semua maksudnya untuk keucapan atau membaca atau memberikan suatu inspirasi kepada teman-teman kita biar mereka itu tidak tertinggal dari sesama-sesama kita yang lain contohnya seperti daerah daerah tertinggal seperti di daerah timur Indonesia biasanya popo-popo itu sangat tertinggal saya yang mereka itu mau berbicara bahasa Indonesia saya agak kayak makanya kagum jadi saya sering terapkan ke adik-adik saya yang mau buat kalian itu harus banyak membaca buku kalian juga harus bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak atau kosa kata yang banyak untuk mematukan dari dalam form-form besar atau sesama kalian yang dari jauh itu itu sekian dari saya saya ingin terapkan atau bagi kepada sesama-semua sahabat-sahabat saya biar kalian juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih